Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Bapak Ibu sekalian para pemirsa di rumah Untuk sebuah ajang pemberian penghargaan Bagi apresiasi insan karya dan industri musik Untuk bisa bertahan lebih dari 10 tahun Adalah sesuatu yang luar biasa Tahun ini AMI Award memasuki tahun penyelenggaraan yang ke-15 Bapak Ibu sekalian untuk sampai ke usia yang begitu banyak ini Tentu kami tidak sendiri Banyak pihak yang telah ikut serta Baik langsung ataupun tidak Yang telah membantu Yayasan Anegara Musik Indonesia Untuk tetap terus secara konsisten dan independent Memberikan apresiasi kepada para pelaku industri musik di Indonesia Kami ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya Kepada insan pelaku industri musik Indonesia Baik secara individu maupun yang tergabung dalam kelompok-kelompok Kemudian tiga organisasi utama di Indonesia Yang telah membidani lahirnya AMI Award ini Yaitu ASRI, PAPRI, dan KCI Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mereka semua Kemudian saudara-saudara sekalian Penyelenggaraan pemberian penghargaan AMI Award setiap tahun secara konsisten ini Tidak mungkin terselenggara Apabila tidak ada kerjasama yang sangat baik, sangat produktif, dan saling mendukung Antara Yayasan Anugerah Musik Indonesia dengan RCTI 15 tahun AMI diselenggarakan 13 tahun kami bersama RCTI Dan kami saat ini dalam suasana kerjasama yang sangat mesra, kondusif, dan saling mendukung Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk RCTI Hari ini sekalian AMI Award ke-15 diselenggarakan dengan tema Dedikasi untuk Musik Indonesia Oleh karena itulah, kalau Anda perhatikan dan lihat dari awal Yang muncul di panggung ini adalah pemusik, penyanyi, dan penggiat musik dari berbagai genre musik Dari mulai kroncong, dangdut, rock, sampai dengan pop Yang tampil pun mewakili segenap usia Dari pendatang baru sampai dengan mereka-mereka yang layak kita sebut sebagai legenda hidup Sedara-sedara sekalian ada 45 kategori, 67 tropi yang diberikan oleh AMI Award pada tahun ini Termasuk diantaranya satu tropi khusus Yaitu untuk Lifetime Achievement Award atau penghargaan untuk pencapaian seumur hidup Dalam AMI Award tahun ini dengan segala perasaan bangga Kami telah memilih seseorang yang telah meniti karir sangat susah Dan bertahan di Hasanah Musik Pop Indonesia selama 4 dekade Mulai dari era tahun 70-an, 80-90, dan sekarang era 2000 Di setiap dekade, dia berhasil menciptakan warna untuk memperkaya musik pop Indonesia Dia berhasil menciptakan bintang-bintang baru 40 tahun kurang lebih berkarya, masih tetap inspiratif hingga saat ini Oleh karena itu layaklah apabila AMI Award menganugerahkan pencapaian seumur hidup Kepada seorang tokoh musik Indonesia yang tetap konsisten di bidangnya Tetap kreatif, tetap inspiratif Hadirin sekalian, penghargaan Lifetime Achievement Award, AMI Award ke-15 Diberikan dengan bangga kepada senior kita Musisi kebanggaan kita Pahlawan musik Indonesia Yoki Suryo Prayogo Yoki Pantas mendapatkan Lifetime Achievement Karena prestasi-prestasinya selama dia tumbuh menjadi seniman musik Dari muda sampai ini hari Congratulations Yoki Karyanya dia memang benar-benar beyond trends Jadi tidak akan terhapus waktu Hanya beberapa orang bisa membuat karya seperti itu Dedikasinya dia ya dari bermusik ini dari dia muda sampai sekarang Tetap di jalurnya berkesenian musik Saya harus merefleksikan, merepresentasikan kondisi di sekitar hidup saya sendiri Itu semua problem-problem Yang menyadarkan saya itu berwajiban mengekspresikan melalui dunia sendiri Jadi akhirnya yang saya bisa lakukan adalah bagaimana saya menerjemahkan persoalan-persoalan itu Aplikasi aplikasi itu lebih diterima secara gamblang secara awam Menjadi bahasa yang indah Malam ini kami dari hati yang terdalam Benar-benar ingin memberikan sesuatu yang luar biasa Atas kreativitas anak bangsa Untuk musik Indonesia Yaitu Abang saya Mas Yoki Suryaw Paryambut Terima kasih Terima kasih Ya Ya Terima kasih Kalau saya boleh memberikan sepatah dua patah kata Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat generasi hari ini dan seterusnya Mengolah musik itu bukan sekedar mengolah nada Tapi bagaimana kita mengolah persoalan yang ada di sekitar hidup kita sendiri Dengan persoalan itu kita akan menemukan karakter kita sebagai orang Indonesia Ya mudah-mudahan kita akan menemukan nada yang Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih